Halo selamat datang kembali di channel saya, kali ini saya mau membagikan resep membuat sifon pandan, nah seperti ini nanti hasilnya, nah ini nanti silahkan dicoba dan insya Allah bisa berhasil lah kalau ngikutin cara kami, nah ini ada bahan-bahannya ada adonan A, ini nanti untuk detailnya bisa lihat di deskripsi atau silahkan di post atau di screenshot, dan juga ada adonan B, ini nanti kita bikin terpisah dulu baru dicampur, nah untuk adonan A nya pertama-tama kita aduk telur ya, aduk telur kasar seperti ini aja selama kurang lebih 1 menit, kemudian ini yang adonan cair, ada santan sama minyak goreng, ini dicampur dengan pasta pandan, nah ini kita aduk sampai rata, setelah rata nanti kemudian dicampur dengan adonan telurnya tadi, ini kita tuang sambil lihat aduk aduk aja seperti ini, jadi kita aduk sampai benar-benar rata, nah kemudian kita masukkan adonan keringnya, yaitu ada tepung, ada maizena dan susu, nah ini cara nuangnya itu sambil kita ayak seperti ini, supaya tidak ada endapan atau bagian yang kasarnya, nah setelah itu kita aduk lagi menggunakan bisa aja sampai rata, oke selanjutnya, ini kita pisahkan dulu, sekarang kita bikin adonan B nya, yaitu putih telur, kita campur dengan vanila, ada garam, bubuk dan egg of tartar nya, nah ini kita aduk menggunakan mixer, ini kecepatan sedang aja ya, sampai berbuih, nanti setelah berbuih kita tambahkan gula, nah seperti ini, kita tambahkan gula sambil diputar, pelan-pelan seperti ini, nah kemudian kita tambah kecepatannya sedikit, sampai adonannya, nah hampir kaku seperti ini, oke, nah selanjutnya, ini adonannya udah bisa dicampur dengan adonan A tadi, ini kita dimasukkan aja ke dalam tempat yang adonan A tadi ya, kita aduk menggunakan mixer seperti ini, sampai rata, ini kita semuakan, nah ini sebenarnya udah bisa, udah siap dipanggang nih, nah kita ratakan, kita ambil, kita siapkan loyangnya, nah disini, karena warnanya kurang hijau, jadinya saya tambahin lagi nih, pasta pandan nya, setengah sendok teh, nah ini loyangnya, saya menggunakan loyang 22 cm, ini dibawahnya jangan lupa ya, dikasih dengan, dikasihin kertas roti, supaya tidak bocor, dan ingat loyangnya jangan dioles pakai margarin, supaya nanti kalau diolesin margarin, sifon pandan nya bisa turun malah, karena dia tidak megang di bagian pindinya, nah ini kita ratakan seperti ini, dan sebelum dipanggang, itu kita goyang-goyang terus, nah kita banting-banting seperti ini lah, 1-2 kali udah cukup, nah nanti waktu manggangnya, itu kita alasin loyang, untuk antisipasi kalau misalkan bocor, nah untuk mengurangi gelembung-gelembung di dalam adonan, itu menggunakan tusuk sate, kita putar-putar seperti ini aja lah, supaya nanti hasilnya itu, rongganya bagus dan rata, nah ini sudah siap, kita masukkan ke dalam oven, tapi di bagian tengahnya, itu kita kasih kertas dulu seperti ini, supaya, kertas roti ya, supaya adonannya tidak leper ke bagian tengah, jadi tetap ada bolongnya di bagian tengahnya, nah ini kita panggang untuk yang pertama kali, itu disuruh 170 selama 20 menit dulu, nah ini setelah 20 menit, ini warnanya sudah mulai agak kecoklatan, tapi dalamnya itu masih encer sebenarnya, nah tujuannya, kita mau membuat jalur-jalur rekahan dari kue bolu, sifon bolu pandan ini, nah ini saya membuat 6 jalur ya, jadi jalurnya sebenarnya sesuai selera aja sih, bisa mau 3 boleh, mau 10 boleh, ini saya buat jalurnya sebanyak 6, nah setelah 30 menit di oven, nanti akan tampilannya seperti ini nih, ciri-ciri sudah bakal berhasil, jadi adonannya naik, mulai mengembang, dan rekahannya mulai kelihatan, nah setelah 41 menit, itu nanti akan mulai terlihat lebih mengembang lagi, dan rekahnya akan seperti ini, ini belum mateng ya, jadi masih agak basah, jadi kita biarkan kurang lebih setengah jam lagi, nah ini dia, setelah 70 menit total pemanggangan, ini hasilnya akan seperti ini, jadi sudah mulai kering, nah untuk memastikan sudah mateng atau belum, itu tes tusuk menggunakan tusuk sate, itu kalau adonannya sudah tidak ada yang nempel di tusuk satenya, itu artinya sifon pandenya sudah mateng, nah ini sudah mateng, keluar dari oven, kita tinggal tunggu dingin, nanti supaya, eh, dan baru dilepas dari loyangnya, nah cara mendinginkannya nanti dibalik posisinya, supaya kepalanya itu tidak turun, nah caranya, menggunakan botol bekas selai seperti ini, ini jadi kakinya, nah dipasang di bagian tengahnya, dan dibalik, nah oke, hap, nah seperti ini, nah ini kita biarkan lah, kurang lebih satu jam, sampai dingin, baru nanti dilepas dari loyangnya, nah ini sudah dingin, nanti kita coba untuk melepas dari loyangnya, sebelum melepas, itu kepalanya, atau bagian yang mengembang itu, kita tekan-tekan ke bagian dalam, supaya nanti ngasih ruang, untuk waktu kita mau nyeset, bagian pinggir loyang menggunakan pisau, nah kemudian kita seset menggunakan pisau ya, nah tipsnya itu, mata pisaunya itu mengarah ke bagian loyang, jadi jangan mengarah ke bagian kuenya, kalau mengarah ke bagian kuenya, nanti malah kuenya yang potong-potong, nah seperti ini, baru kita balik, nah nanti bagian alasnya juga kita seset lagi, menggunakan pisau seperti ini, ini untuk melepas kuenya yang bagian bawah, supaya nanti bisa dilepas dengan lebih mudah, walaupun juga ada kertas rotinya, nah seperti ini, kita tekan-tekan aja ke bawah sedikit, nah dikit-dikit, dikit-dikit sambil dikoyang-goyang, nah akan lepaskan, nah itu udah, udah lepas, sekarang kita tinggal melepas bagian alasnya, ini kertasnya kita lepas dulu, terus ini alasnya itu harus kita seset lagi, seperti bagian tepi loyang tadi, menggunakan pisau, jadi mata pisaunya ke arah alas ya, nah kita goyang-goyang sambil diputer, sambil ditarik atas, nah yang udah lepas, seperti ini, nah ini tinggal kita balik, dipiring, seper seperti ini, nanti kalau bagian pinggirnya kurang rapi, tinggal dirapikan lagi, menggunakan pisau, nah ini pinggirnya agak kurang rapi, sebagian-bagian yang kurang rapi, dibuang saja, nah ini dia yang sudah rapi, dan kali ini saya memberi toppingnya, itu menggunakan gula donat, supaya kesannya tetap elegan, dan memberi sedikit sensasi manisnya, itu kan karena gula donat, nah kita coba lihat hasilnya, kalau berhasil, itu bagian dalamnya, itu lembut, tapi tidak basah, nah jadi, dan tidak gosong, nah ini bagus ini, permukanya juga tidak gosong, kita lihat nanti bagian bawangnya, tadi kan juga, harusnya tidak gosong, ini bagus ini, nah ini hasilnya, nah yang dipotong-potong, seperti ini, tinggal disajikan, atau juga bisa dimasukkan, ke dalam box, seperti ini, ini kadang-kadang, kalau kami jualan, sifon pandan seperti ini, kami masukkan dalam box, ini simpat atau lima, tergantung dari, ketebalan potongan, jadi kalau, untuk dipasarkan, tidak utuh, ini juga bisa, jadi menggunakan box, seperti ini, jadi harganya lebih ekonomis, dan, pelanggan kami seneng, nah ini kita, coba ya, kita lihat, nah, itu, pori-porinya rata, bagus, lembut, dan tidak basah, ini enak ini, bisa jadi, teman minum kopi, teman minum teh, atau, buat hajatan, ini juga, nah untuk toppingnya, ini kan sebenarnya variasi ya, tadi kan saya menggunakan topping gula donat, nah ini, kali ini saya memberi contoh, saya kasih topping, menggunakan keju, jadi ini, saya oles dulu, menggunakan butter, kemudian kami kasih, parutan keju seperti ini, nah ini kebetulan, ada pesenan, mau untuk antaran ya, untuk antaran, jadi, saya kemas, menggunakan box, kardus seperti ini, nah ini kalau sudah, tinggal kita kemas, menggunakan box, dan, kalau yang sudah punya merek, tinggal dikasih merek aja, itu di bagian tutupnya, jadi, informasi, dari, kita, itu, biar, selalu diingat, sekalian promo lah, gampangnya kan seperti itu, nah ini kalau untuk antaran, silahkan nanti bisa dihiasi, hiasan tambahan ya, mau pita, mau bunga, atau, menggunakan, goodie bag yang bagus, itu juga bisa, nah, silahkan mencoba, dan, semoga, berhasil, sampai jumpa, selamat menikmati,